Usai gempa bermagnitudo 7,8 mengguncang Tenggara Turki dan Utara Suriah, pada Senin lalu, penderitaan warga Suriah berpotensi semakin bertambah pelik. Hal ini berpeluang besar terjadi lantaran akses penyaluran bantuan ke wilayah terdampak gempa dinilai cukup rumit. Diketahui, kawasan Utara Suriah terpecah-pecah dalam zona yang dikuasai kelompok-kelompok berbeda, sehingga menghadirkan tantangan logistis sekaligus politis bagi penyalur bantuan. Bahkan sebelum gempa, penyaluran bantuan ke warga Suriah pun sudah dipersulit dengan tantangan politis yang ada. Bagian Utara Suriah kini dipisahkan oleh zona-zona yang dikuasai kelompok-kelompok yang saling bertikai. Meski pemerintahan Basar Al-Assad menguasai sebagian besar Suriah, namun wilayah barat laut di negara ini terpecah menjadi zona yang dikuasai Turki dan Hayat Tahrir Al-Sham, sebuah kelompok yang terkait Al-Qaeda. Di sisi lain, wilayah timur laut sebagian besar malah dikuasai oleh pemberontak Kurdi yang disebut-sebut mendapat sokongan dari Amerika Serikat. Selain itu, penyaluran bantuan ke Suriah juga terhambat akibat kerusakan besar yang dialami wilayah selatan Turkiye. Sebagai informasi bantuan internasional di Idlib, selama ini disalurkan melalui selatan Turkiye yang kini mengalami kerusakan infrastruktur secara luas. PBB juga melaporkan penyaluran bantuan ke barat laut Suriah terganggu sementara sejak selasa 7 Februari lalu, dengan alasan sulitnya akses jalan dan kerusakan infrastruktur di Turkiye. Seorang peneliti di Middle East Institute, Emma Bills, menyebut kerusakan di Bandara Hatay, Turkiye dan penyeberangan di Bab Al-Hawa menyebabkan arus bantuan terhambat. Ia menilai penyeberangan Bab Al-Hawa adalah titik krusial untuk menyalurkan bantuan internasional ke Suriah. Apalagi mandat PBB hanya mengizinkan penyaluran bantuan melalui jalur tersebut. Kemudian, Kepala Bulan Sabit Merah Suriah berjanji pihaknya akan mengirimkan bantuan gempa ke semua wilayah Suriah termasuk wilayah yang tidak dikuasai asad. Namun demikian, Uni Eropa dan Washington dilaporkan masih enggan memberi lampu hijau untuk langkah ini. Sedangkan di wilayah yang dikuasai hayat Tahrir Al-Sham, penyalur bantuan asing diakini segan untuk masuk sebab kelompok ini ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!